hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar siswa dan siswi SMK semoga kalian di rumah diberikan kesehatan Allah subhanahu wa ta'ala tetap stay di rumah belajar dalam kondisi jarak jauh karena situasi kita tidak memungkinkan oke langsung saja materi yang akan kita pelajari hari ini tapi sebelumnya kita awal dulu dengan basmal bismillahirrahmanirrahim oke pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang materi kelas 10 yaitu materi tentang haji, zakat, dan wakar selanjutnya tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini yaitu memahami definisi haji dan umroh memahami syarat wajib dan rukun haji memahami macam-macam haji dan umroh memahami larangan haji dan umroh serta memahami memahami dan mengetahui mengetahui apa itu macam-macam dam dan juga mengetahui hikmah daripada zakat hikmah haji selanjutnya apakah kalian semua pada sudah mengetahui apa itu haji, zakat, dan wakar ayo sudah tahu belum semuanya oke mengapa sih kita harus memahami haji, zakat, dan wakar perluka diri kita mengetahui hal-hal tersebut oke kita kaji pada kesempatan hari ini apa yang harus saya lakukan agar saya bisa memahami dan mengamalkannya nah untuk itu mari kita simak penjelasan apa itu pengertian haji dan umroh haji adalah secara bahasa yang memiliki arti menyengaja atau menuju dan mengunjungi sedangkan menurut istilah secara haji berarti jiarah mengunjungi ke Ka'bah atau Baitullah untuk melaksanakan ibadah dengan cara tertentu dan pada tempat-tempat tertentu sedangkan umroh adalah sengaja mendatangi Ka'bah untuk melaksanakan amalan tertentu yang terdiri dari tawaf, sa'i, dan tahalul atau bercukur adalah tentang pelaksanaan ibadah haji dan umroh yaitu terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat ke-97 A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Walillahi alannasi hijjul bayti man istatau'a ilaihi sabila Wa man kafar fa'innallaha duniyun alil alamin yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan kebaik Allah barang siapa mengingkari kewajiban haji maka sesungguhnya Allah makanya tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta itu pembahasan tentang dalil hubungan tentang haji selanjutnya kita akan membahas tentang syarat wajib haji atau umroh yang pertama seorang tersebut ingin melaksanakan ibadah haji dia harus beragama Islam kalau seorang non muslim atau bukan Islam maka tidak wajib baginya seperti itu yang kedua dia harus balik balik dalam artian sudah cukup dewasa sesuai dengan syarat dari syariat Islam diantaranya sudah ciri-ciri balik laki-laki usia kurang lebih antara usia 13 atau sampai dengan 15 tahun sudah balik atau ditandai dengan sudah melakukan atau sudah pernah mimpi basah sedangkan ciri-ciri balik untuk perempuan biasanya sudah ditandai dengan sudah terkena atau sudah mengalami haid yang ketiga yang ketiga ciri syarat wajib haji atau umroh yaitu berakal sehat diantaranya orang tersebut harus waras tidak boleh orang gila melakukan ibadah haji kalau orang gila tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh yang keselanjutnya yang keempat syarat wajib haji adalah orang tersebut alas merdeka atau bukan budak atau biasa sebutnya hamba saya dan yang kelima syarat wajib haji atau umroh adalah istita'ah yang artinya mampu mampu disini dapat dikatakan mampu dalam segi kesehatan mampu dalam segi apa keperluan di perjalannya baik itu transportasinya maupun biaya-biaya dan lain sebagainya nah orang tersebut harus dikatakan sudah mampu kalau belum mampu maka syarat wajib hajinya tidak terpenuhi maka orang muslim tersebut tidak wajib melaksanakan ibadah haji atau umroh selanjutnya next poin yang akan kita bahas setelah syarat wajib haji dan umroh adalah rukun haji rukun haji ada enam poin diantaranya adalah ihram yang kedua wukuf yang ketiga tawaf yang keempat syai yang kelima atau yang selanjutnya bercukur atau tahalul yang keenam itu tertib nah rukun haji ini harus dilaksanakan secara beruntun jadi harus beruntun tidak boleh ngaclok atau tidak sistematis nah ihram dimana kemuslimin yang hendak melaksanakan ibadah haji memakai baju ikhron lalu selanjutnya pada tanggal 8-9 julhiza menuju ke wukuf di Arafah melaksanakan wukuf disana lalu melakukan ibadah yang setelah wukuf kembali ke bayitullah melakukan tawaf ibadah yang setelah tau ibadah melakukan syai yaitu berjalan-jalan kecil lalu selanjutnya bercukur atau tahalul dan yang keenam atau yang selanjutnya adalah tertib arti tertib disitu harus berurutan kemudian setelah kita bahas rukun haji nah ini yang membedakan antara umroh dengan haji kalau rukun haji tadi ada kurang lebih 6 poin sedangkan di rukun umroh itu ada 5 poin saja perbedaannya adalah di poin yang ke 5 sedangkan di umroh tidak ada wukuf di bandang Arafah oke sesunan rukun umroh adalah yang pertama ikhram tetap sama dengan rukun haji yang kedua tawaf setelah melakukan ikhram tawaf selanjutnya yang ketiga adalah syai berlalili kecil dari sapa dan marwah lalu yang keempat adalah bercukur atau tahalul menandakan ibadah tersebut sudah selesai dilaksanakan dan yang ke 5 adalah tertib saya ulangi rukun umroh ada 5 pertama ikhram memakai baju ikhram tawaf mengelilingi kaabah atau bayitullah sebanyak 7 kali yang ketiga sa'i berlalili kecil dari bukit sapa dan marwah lalu bercukur tahalul dan yang terakhir adalah tertib selanjutnya setelah kita mempelajari rukun haji dan umroh kita akan pelajari macam-macam haji diantaranya adalah haji ifrod haji ifrod yaitu melakukan ibadah haji lalu jamah tersebut atau mesin tersebut melakukan ikhram umroh di bulan haji tidak terkena dam dam disini maksudnya sangsi atau denda terus yang kedua adalah haji tamatu dimana haji tamatu melakukan ikhram umroh lalu setelah melakukan ibadah ikhram lalu melakukan ibadah haji nah jika musim tersebut melakukan ibadah haji tamatu maka terkena dam atau sangsi dan selanjutnya yang ketiga macam-macam haji adalah kiron melakukan ibadah haji dan umroh dilakukan secara bersamaan yaitu melakukan perbuatan haji dalam satu waktu seperti itu ya ini ibadah haji yang mengenai kiron jadi umroh dan haji dilaksanakan secara bersamaan selanjutnya setelah kita pelajari macam-macam haji selanjutnya kita akan mengetahui larangan-larangan ketika melaksanakan ibadah haji dan ikhram selanjutnya yang pertama adalah mencukur rambut dari seluruh badan itu dilarang ketika melakukan ibadah tersebut kedua menggunting kuku yang ketiga adalah menutup kepala dan menutup wajah bagi perempuan kecuali jika lewat laki-laki yang bukan mahrum di hadapannya yang keempat adalah mengenakan pakaian berjahit dan kelima menggunakan harum-haruman atau memakai mewangian yang keenam memburu hewan darat yang halal dimakan jadi tidak boleh berburu ketika sedang melakukan ibadah yang ketujuh melakukan akad nikah jadi tidak diperkenankan untuk melakukan pernikahan ketika sedang ibadah haji semua pekerjaan di atas jika dikerjakan oleh jamaah umroh dan haji maka mereka wajib membayar dam atau sanksi dengan membeli salah satu pilihan diantaranya pilihan tersebut satu menyembeli satu ekor kambing atau setara harganya dengan kambing tersebut dua bersedekah kepada enam orang miskin dan setiap orang mendapat jatah minima 1,5 kilogram makanan yang menginyamkan jika seorang muslim melakukan ibadah haji dia melakukan larangan langkah tersebut penjelasan selanjutnya adalah jenis-jenis dam ada macam-macam dam dalam ibadah haji ada tadi sebutin dam haji tamatu dan haji kiron dam pidiyah dam jazah dam ihsar dam dam zima oke baik bahasan selanjutnya adalah hikmah dari pelaksanaan ibadah haji selanjutnya adalah A meningkatkan disiplin disiplin dalam melaksanakan ibadah yang B meningkatkan kualitas diri yaitu meningkatnya amalan ibadah ketika seorang telah melaksanakan ibadah haji kualitas ibadahnya akan meningkat menjadi lebih taat lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang C memunculkan sifat sabar karena dalam ritual ibadah haji tertanam sifat-sifat sabar dan akan teraktikasikan ketika jamaah haji melaksanakan ibadah haji yang D melahirkan rasa solidaritas yaitu peduli terhadap sesama baik pada pakir maupun miskin yang E meningkatkan dakwah yaitu siar agama islam cukup sekian pembahasan untuk hari ini baiklah setelah penjelasan hikmah diatas bapak akan memberikan tugas untuk kalian di rumah kerjakanlah latihan soal di buku paket dan LKS PAI bab tentang ibadah haji zakat dan wakab bagian PG dan SI atau urayan kirim PIAWA di foto tugasnya kirim ke PIAWA guru agama masing-masing atau bisa juga kirim PIAWA email jawabannya cukup sekian dari saya Alhamdulillah Herobil Alamin Wabilai Topik Wahidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih